Bismillahirrahmanirrahim Maka dia katakan Orang-orang itu siapa? Kata lelaki ini Maka dijawab Itu adalah orang-orang Quraish Kemudian dia katakan Tokoh mereka yang sedang duduk-duduk itu siapa? Maka mereka menjawab Abdullah bin Umar Kemudian dia katakan Kepada tokoh Abdullah bin Umar ini Ya Bana Umar Baik Ibn Umar In nisa ilukaan syai'in Aku akan bertanya kepada engkau Sesuatu perkara Fahadisni hal ta'lamu Anna Usman farro yauma uhudin Beritahu aku Beritahu aku Apakah benar Usman itu lari Pada saat perang Uhud Maka Abdullah bin Umar menjawab Ya Kemudian nanya lagi Apakah engkau juga tahu bahwasannya Usman ini Tidak ikut dalam perang badar Jadi hilang Gaib Artinya gak ikut Bukan gaib itu Menghilang fisiknya Artinya Usman ini gak ikut perang badar Betul Kata Abdullah bin Umar Naam Betul Kemudian Ngatakan lagi Ta'lamu annahu taghaya ba'am bay'atirrituan Falam yashhadha Engkau ngerti kah Kalau Usman ini juga Tidak ikut dalam bay'atirrituan Jadi Tidak menyaksikan bay'atirrituan Maka Abdullah bin Umar Ngatakan na'am Ya Jadi pertanyaannya itu Dijawab Betul 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 Maka orang ini Kemudian mengatakan Allahu Akbar Dari sini Sebetulnya dari sejak pertama ini Abdullah bin Umar Sudah tahu Orang ini termasuk Orang yang membenci Sayyidina Usman Jadi mengambil Apa Cerita itu Diambil Untuk mendiskreditkan Sayyidina Usman Jadi Orang mau mendiskreditkan Sahabat itu mulai Dulu juga ada Mulai dulu Anak cucunya Sampai sekarang Ya Allah Ini Sayyidina Usman Menantu Rasul Ini dicilek-cilekkan Begitu Kemudian Apa Lanjutannya Ibnu Umar Mengatakan Ta'ala Ta'ala Kemari Kemari Ubayyin Laka Aku akan jelasin Kepada engkau Kadang orang Yang seperti itu Kalau sudah Enggak senang Enggak mau Menerima penjelasan Wah itu kan Dulu-dulu Sudah dikasih penjelasan Nyayel Tapi ini Tetap dijalankan Oleh Ibnu Umar Sini Kujelasin Amma firaruhu Yawma Uhuddin Fa ashadu Annallaha Afa'anhu Wa ghafarulah Adapun larinya Uthman Pada perang Uhud Maka aku bersaksi Bahwasannya Allah telah Memaafkan beliau Dan mengampuni beliau Larinya gimana Ini kan masih Dalam tanda Benak kita Ini kok lari Dalam perang lari Itu kalau kita Lihat di Ini Dalam surah Ali Imran Perang Uhud Ini sudah Allah maafkan Ini Innaladzina Tawallahu Mingkum Yawmal Taqal Jam'an Innama Istazallahu Musyaiton Biba' Dima Kasabu Orang-orang Yang berpaling Di antara Kamu ketika Terjadi Pertempuran Antara Dua Pasukan Itu Itu ya Karena Digelincirkan Oleh setan Dengan Sebab Apa yang Mereka Lakukan Dahulu Wallakod Afallahu Anhum Allah telah Memaafkan Mereka Innallaha Ghafur Ghafur Halim Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun Maha Penyantun Gimana Ceritanya Larinya itu Ikut Perang Uhud Kemudian Kan menang Itu ya Yang di atas Bukit Dia turun Nah itu Yang Dikatakan Di sini Kenapa Sebab Mereka Lari Itu karena Afsir yang pertama Di Al-Qurtubi Ya Karena Sebab Mereka Tidak Senang Berperang Karena Sebab Itu Mereka Kemudian Lari Yang kedua Larinya Bukan Hanya Uthman Itu Sebetulnya Tapi Banyak Sahabat Termasuk Sahabat Sahabat Besar Lari Itu Karena Apa Karena Mereka Tadi Mengabaikan Perintah Rasul Untuk Menjaga Bukit Ada Condong Terhadap Gronimah Akhirnya Mereka Turun Karena Sebab Itu Mereka Akhirnya Lari Yang Yang berikutnya Lam Yakun Al Inhizam Maksiyah Mereka Lari Atau Mundurnya Mereka Itu Bukanlah Kemaksiatan Kenapa Mereka Mundur Karena Mereka Itu Liannahum Aradud Tahassuna Bil Madinah Karena Mereka Ingin Menjaga Madinah Sehingga Mundur Dari Uhud Kenapa Sehingga Bisa Memutuskan Musuh Supaya Tidak Menjarah Madinah Lama Ketika Mereka Mendengar Nabi Muhammad Telah Terbunuh Jadi Setelah Mendengar Nabi Muhammad Terbunuh Mereka Sebagian Lemes Ini Gimana Nabi Kita Kok Terbunuh Sebagian Akhirnya Mau Mundur Kemudian Madinah Sudah Nah Ini Sudah Wallakot Afallahu Anhu Allah Maafkan Bukan Hanya Usman Sahabat Sahabat Yang Lain Jadi Ini Dijelaskan Ada pun Tidak Hadirnya Usman Dalam Perang Badar Fa'in Nahu Kanat Tahtahu Bintu Rasulillah Wakanat Maridah Itu Karena Beliau itu Punya Istri Adalah Putri Rasulullah Yang Sedang Sakit Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Katakan Innalaka Ajra Rojulin Miman Syahid Badron Wasah Mahu Engkau Itu Sudah Tunggu Aja Putri Ini Istri Engkau Engkau Mendapatkan Pahala Sebagaimana Pahala Orang Yang Ikut Dalam Perang Badar Jadi Tidak Salah Usman Itu Kemudian Adapun Usman Tidak Ikut Hadir Dalam Bayat Ridwan Ini Sebelum Perjanjian Hudaybiyah Ya Andai Ada Orang Yang Lebih Mulia Di Mekah Itu Daripada Usman Niscaya Usman Orang Tersebut Yang Akan Diutus Rasul Jadi Sayyidina Usman Itu Tidak Ikut Bayat Ridwan Karena Ditahan Di Mekah Di Mekah Diutus Rasul Untuk Musyawarah Dengan Orang-orang Kurois Kemudian Kok Tidak Pulang-pulang Beritanya Itu Dibunuh Usman Itu Dibunuh Oleh Orang-orang Kurois Setelah Mendengar Usman Itu Dibunuh Oleh Orang-orang Kurois Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Melakukan Bayat Ridwan Ini Makanya Usman Tidak Ikut Gimana Mau ikut Bayat Ridwan Itu Sebab Muat Musababnya Karena Beliau Diutus Itu Itu Justru Kemuliaan Usman Karena Beliau Yang Diutus Rasul Untuk Negosiasi Dengan Kurois Bahasa Rasulullah Sallallahu Sallam Usman Usman Menjalankan Perintah Rasul Kemudian Bayat Ridwan Setelah Itu Rasulullah Kemudian Ngatakan Kepada Tangan Kanannya Tangan Kanan Fisik Inilah Tangan Usman Kemudian Fad Rabbah Biha Ala Yadihi Kemudian Dipukul Hadihi Li Usman Ini adalah Untuk Usman Jadi Rasulullah Wakili Bayat Ridwannya Itu Oleh Beliau Sendiri Sekarang Engkau Pergilah Dengan Membawa Penjelasan Ini Jelasin Ke kaum Engkau Ini Yang Kadang Membuat Kondisi Itu Kacau Orang Yang Engkau Mengerti Riwayat Engkau Mengerti Cerita Yang Betul Akhirnya Membuat Buat Cerita Sampai Akhirnya Kondisi Terbunuh Sayyidina Usman Ini Orang Orang Sebetulnya Orang Orang Luar Yang Meolah Cerita Tadi Banyak Itu Yang Dituduh Macem-macem Sayyidina Usman Ini Sehingga Orang-orang Yang Ikhlas Yang Ikhlas Sekalipun Itu Bisa Terfitnah Oleh Berita Berita Hox Itu Akhirnya Melakukan Persekongkolan Untuk Mengepung Rumah Sayyidina Usman